BNNP Bengkulu gagalkan pengiriman 12,5 kg narkoba lintas provinsi. Di Palu, Sulawesi Tengah, Polisi Ringkus Bandar Sabu saat akan bertransaksi. Sementara itu, Bares Krim Polri dan Pol Dariau menyita dan memusnahkan narkoba senilai miliaran rupiah. Sore, Komandan, mau nijin melaporkan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka narkotika. Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu berhentikan pengemudi mobil travel saat melintas di jalan lintas ke Pahiyang, Kota Bengkulu, tepatnya di Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah. Wahyu pengemudi asal Kabupaten Rokan Hiliriau ini adalah seorang kuri narkoba antarprovinsi yang menjadi target operasi. Dari hasil penggeledahan, petugas temukan narkotika jenis ganja seberat 12 kg dan satu paket sabu seberat 500 gram yang disembunyikan di tas tersangka. Dari hasil pengembangan kasus, petugas selanjutnya menangkap Denny Apriza yang juga berstatus sebagai kuri narkoba. Menurut keterangan kedua tersangka, narkoba yang dibawa merupakan pesanan bandar di lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu. Dua tersangka, kita kembangkan lagi kepada si pengesan atau penggondar yang ada di rutan dan lapas. Terdapat tiga lagi tersangka. Sebagai penggondari, kemudian penggondar ya. Saat ini, BNNP dan Kanwil Kemenpungham Bengkulu masih menyelidiki keterlibatan pihak lain untuk membongkar jaringan perdaraan narkoba yang dikendalikan dari lapas atau rutan. Dari Bengkulu Tengah, Bengkulu, Enro Durirawan, AINews melaporkan.